Hai assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah klik video ini di video kali ini saya mau memasak menu vegetarian yaitu tahu sok tomat ya mau tahu bagaimana cara memasak dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton videonya sampai selesai ya ikuti step by stepnya pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya ada tahu putih ada tomat disini saya memakai satu buah tomat saja ya seseninnya ada kecap asin kaldu bubuk gula pasir dan juga ada saus tomat ya simple banget dan banyak step selanjutnya kita iris dulu tomatnya disini saya kupas tomatnya ya untuk kalian sesuai selera saja mau dikupas atau enggaknya tomatnya ya biasanya saya kalau mengupas tomat saya steam dulu tomatnya selama sekitar 2 menitan biar lebih gampang kulitnya saat dikupas ya kalian bisa cek di video saya yang yang lainnya bagaimana cara biar lebih gampang untuk mengupas tomat ya kalian cek saja video saya iris tomat sesuai selera kalian iris juga tahu putihnya yuk kita lanjut memasak kita siapkan teflon dan kasih sedikit minyak kita panaskan kompor setelah minyak panas kita masukkan tomat yang sudah kita iris tadi kita aduk-aduk dan kita tambahkan sedikit air panas kita tambahkan juga saus tomatnya kita aduk-aduk kembali kita masak sampai tomat agak lunak ya kita tambahkan kaldu bubuk dan gula pasir secukupnya kita aduk-aduk kembali untuk tomatnya kalian bisa dihancurkan atau enggak sesuai selera ya setelah tomat lumayan matang kita masukkan tahu putih yang sudah kita iris tadi kita masukkan kita masukkan kita aduk pelang-pelang ya biar tidak lancur tahunya kita masak dan kita tambahkan juga sedikit kecap asin ya untuk takaran bumbunya kalian kira-kira saja ya seberapa banyak bahan yang ingin kalian masak jadi untuk takaran bumbunya juga kalian kira-kira ya jangan lupa kita coba cicipi dulu sekiranya terlalu asam atau kejut kalian bisa tambahkan gula pasir sedikit ya kita masak kira-kira sampai tahun matang dan dan tomatnya tuh meresap ya ini kita masak sebentar saja dan ini hasilnya sudah matang ya tahu sok tomat ini cocok banget buat lauk nasi atau buat kuah mie udon atau kalau bahasa hongkongnya hutung ya cocok banget selamat mencoba resep menu vegetarian resep ala masakan hongkong ya semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai tonton juga video-video saya yang lainnya jangan lupa like comment share dan subscribe ya wassalamualaikum yaaum selamat menikmati